Siapa saja yang melarikan diri, kalau ada bajunya yang masih dekat dan bisa kita manfaatkan, manfaatkanlah. Bagaimana caranya? Al-Fatihah 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 Setelah itu Nanti doanya akan saya jelaskan Dan setelah selesai Kita bacakan 70 kali doa tersebut Barulah baju tersebut diikatkan Pada tiang Mungkin di rumah Anda ada tiang Kemudian baru setelah selesai diikatkan Yang akan saya lanjutkan pada kesempatan ini Adalah bagaimana bacaannya Atau kalimahnya yang harus kita baca itu apa Mungkin bagi Anda yang baru bergabung Silahkan di klik dulu tombol subscribe Like, komen, share sebanyak-banyaknya Kepada rekan dan teman-teman dan saudara kita Yang mungkin membutuhkan Baik, saya lanjutkan Di dalam kitab Asrul Hikmah halaman 35 Musonib menerangkan kepada kita Apabila kita hendak Memanggil orang yang kabur Entah itu istri Ataupun adik Ataupun anak Yang kabur Atau mungkin suami Atau mungkin pembantu kita Yang melarikan diri Padahal belum kita bayar Dia sudah melarikan diri Artinya kita punya hutang Supaya kita tidak punya hutang Kita panggil lagi Itu pembantunya Istilahnya seperti itu Siapa saja yang melarikan diri Kalau ada bajunya Yang masih dekat Dan bisa kita manfaatkan Manfaatkanlah Bagaimana caranya Caranya adalah kita membaca Kalimah Bismillahirrahmanirrahim Lakuhin Hillala duhan Hillala damusola Mal dali Mal wuda Lawi malunaki Hulan Wafukaduhan Itu kalimahnya Saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim Lakuhin Hillala duhan Hillala damusola Mal dali Mal wuda Lawi malunaki Hulan Wafukaduhan Itulah kalimahnya Sangat pendek sekali Tetapi kita baca Sebanyak 70 kali Caranya Misalkan Ini adalah Baju Misalkan ini adalah Baju yang akan Kita gunakan untuk Memanggil orang Memanggil orang Yang kabur tersebut Ini adalah Baju yang pernah dia pakai Caranya kita bacakan Doa yang tadi Lakuhin Hillala duhan Hillala damusola Mal dali Maludalawi Maludaki Hulan Wafukaduhan Kemudian kita tiupkan Kepada bajunya Satu kali Kemudian kita Bismillah lagi Bismillahirrahmanirrahim Lakuhin Hillala duhan Hillala damusola Mal dali Maludalawi Maludaki Hulan Wafukaduhan Dua kali Kemudian kita baca lagi Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Lakuhin Hillala Hillala duhan Hillala damusola Mal dali Maludalawi Malunaki Hulan Wafukaduhan Tiga kali Tapi anda Bagi anda mungkin Yang akan mempraktekan Tidak usah Satu kali Dua kali Tidak usah Seperti itu Seperti saya Langsung saja Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian baca doanya Tiupkan Bismillahirrahmanirrahim Baca doanya Tiupkan Seperti itu Tidak usah dihitung Satu kali Dua kali Cukup memakai Tasbih saja Cukup memakai Tasbih Kita kasih tanda dulu 70 Artinya Kalau 2 Sampai 2 Batas ini adalah 66 Kita tambah 4 Berarti Supaya jadi 70 Nah Yang satu Kita berwirit Dengan tasbih Satu menghitung Yang satu lagi Kita Tangannya kita pegangkan Kebaju Yang akan kita Jadikan media Kemudian kita berwirit Bismillahirrahmanirrahim Lakuhin hilaladuhan hilaladamu salamaldali malwudalawi malunakihulan wafqaduhan Allah Nah Seperti itu Jadi Sampai 70 Kali Nah setelah 70 Kali selesai Kita bacakan Doa tersebut Barulah Baju yang Sudah kita Doakan tersebut Kita mohonkan Kepada Allah Ya Allah Saya mohon Orang yang Sudah memakai Baju ini Pulangkanlah Ketempat ini Misalkan Kemudian kita ikatkan kepada sebuah tihang yang ada di rumah kita Insyaallah Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tadinya melarikan diri akan kembali kepada rumah anda Yang dimana rumah tersebut terdapat baju yang diikat pada sebuah tihang Ini tidak usah kita bertanya kenapa harus diikat ke tihang Ini kenapa harus dibaca 70 kali Ini tidak usah kita pertanyakan Karena ini sudah dijelaskan oleh para ulama Kita cukup memakai dan mengamalkannya saja Ya Karena ulama tidak akan sembarangan Menjelaskan Memberikan tata cara seperti ini Tanpa mereka Mengamati dulu Ya Tanpa mereka Memiliki tanggung jawab Kepada kita Lebihnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sudah Beristikharuh Kenapa harus seperti ini Kenapa harus 70 Kenapa harus diikat ke tihang Ini adalah Ranahnya para ulama Kita hanyalah Ranah pengguna saja Dan pengamal saja Dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita akan diberikan Ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Video kali ini bisa bermanfaat Saya doakan semua orang yang mungkin Anda Niatkan untuk kembali kepada keluarga Anda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan Jadi di dalam channel saya ini Sudah terdapat Ada tiga tata cara Cara pemanggilan orang yang kabur Atau minggat Ini insya Allah Bisa Anda pilih Mana yang cocok untuk Anda Dan mana yang mudah Anda Kerjakan Dan amalkan Ingat Kuncinya adalah Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bersandar kepada Amalan kita Tapi sandarkan kepada Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang yang minggat itu Bisa dipulangkan hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa semua itu Tanpa keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan sesuatu Akan menjadi sesuatu yang Berdosa untuk kita Ya mudah-mudahan Tata cara yang Berikut Yang sudah saya jelaskan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Saya cukupkan sekian Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nha Terima kasih telah menonton!